PAKET DATANG Yuk ya guys, cek dulu barangnya ya, hati-hati kalau ada cacat karena faktor ekspedisi. Kemudian bisa dibuka secara perlahan menggunakan cutter ya, eits, awas. Jangan buru-buru lho, karena kalau kena tanamannya bisa terluka, sakit. Pastikan tanaman dan semua bonusnya ada di dalam paket pembelian ya guys. Terus, mesti hati-hati banget nih, kalau mau ambil tanaman dari paketannya, pelan-pelan saja guys, supaya akarnya tidak terkoyak. Aduh guys, tanamannya ada yang layu dan daunnya banyak yang rontok. Ups, jangan khawatir, jangan kecewa, dan jangan bersedih ya guys. Ada solusinya kok, yuk disimak bersama-sama. Hal ini kerap terjadi pada tanaman di pengiriman ekspedisi yang nan panjang mendaki gunung, lewati lembah, seberangi lautan, lewati polisi tidur. Langkah pertama, siapkan dulu air rendaman vitamin B1 dengan komposisi 1 liter air banding 1 ml vitamin B1. Dan, siapkan juga air semprotan pada wadah sprayer dengan komposisi yang sama. Kenapa sih pakai vitamin B1? Patak pakai air saja ya? Atau yang lainnya. Untuk pemasangan vitamin B1, bebas ya guys. Asal yang digunakan mengandung nutrisi yang cukup yang dibutuhkan oleh penggunaannya sih sedikit ya guys. Tapi, penting banget untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan organ, serta sangat penting dalam menunjang proses protosintesis, pembelahan sel, dan pertumbuhan organ. Dan yang paling penting, membantu menggelahkan stres pada tanaman. Langkah kedua, Lepas selotip yang membungkus media tanaman dengan hati-hati. Lalu, buat sayatan pada samping dan bawah media tanaman agar memudahkan air untuk meresap ke dalam media tanam tersebut. Hal pertama, yang harus dipastikan dulu adalah tanamannya masih segar, dengan cara sedikit mengelupas kulit tanaman. Misal, ditemukan warna hijau atau putih masih bisa tumbuh lagi kok. Misalkan ada daun yang tersisa, buang atau potong sebagian daun yang ada untuk mengurangi stres yang berlebih. Selanjutnya, rendam tanaman ke dalam rendaman air yang sudah tercampur dengan vitamin B1 selama 1-2 menit, agar nutrisi yang ada di vitamin B1 terserap oleh akar. Setelah direndam, semprot tanaman dengan air dari sprayer yang sudah dicampur dengan vitamin B1 ke permukaan batang. Diamkan dulu tanaman yang sudah ditreatment dengan cara menidurkan selama 2 sampai dengan 4 hari. terbaru di tempat yang teduh dan hindari sinar matahari secara langsung. Kenapa ditidurkannya lama ya? Karena selama perjalanan, irigasi kapilar tanaman terganggu, disebabkan terbatasnya atau kurangnya kandungan nutrisi pada media. Selanjutnya, setelah 2 sampai 4 hari ditidurkan atau sebelum ditanam, kasih sungguh biar menjaga kelembapan dan mengurangi penyuapan. Siapkan media tanam. Di sini, kita ngasih contoh 2 macam media tanam. Yang pertama, dapat menggunakan pokopit yang dicampur dengan pokok melaku dengan perbandingan 1 banding 1. Lalu, media yang kedua adalah tanah. Namun, hindari penggunaan tanah iap ya guys. Kemudian, dicampur dengan setam bakar dan juga pupuk dengan perbandingan 1, 1, dan setam. Untuk media tanam, juga bisa ditambahkan fungisida yang berguna untuk menghindari jamur. Kenapa pakai fungisida sih? fungisida digunakan untuk membunuh atau menghambat tumbuhnya jamur atau cendawan penyebab penyakit. Untuk langkah terakhir, masukkan media tanam ke dalam polybag sambil ditekan-tekan untuk memadatkan. Kemudian, masukkan tanaman pada polybag hingga kedalaman 10 cm di atas permukaan akar. Kalau ragu melepas polybag, polybag bagian samping kanan atau kiri dan bawah lalu tanam. Jangan lupa disiram sampai basah. Dan kembali dilakukan penyeraman 3-4 hari dan taruh di tempat yang terdiri. Dan juga bisa ditambahkan dengan hormon auksin ya guys, yang berguna untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Dengan cara pemotongan sel pada akar dan datang. Tapi, ada yang wajib diketahui ya guys, untuk penggunaan hormon auksin. Karena, hormon auksin dapat menghambat pertumbuhan jika terkena cahaya matahari. Jadi, begitu guys, cara melakukan treatment pada tumbuhan yang baru datang. Yuk, giliran kamu mencobanya. Semangat ya guys. Mari tanam pohon hijau di halaman, supaya bumi ini tentram. Hidup semua jadi lebih nyaman.